Melengkapi nuansa Lombok sore ini, satu informasi berikutnya adalah berkaitan dengan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Parat yang menargetkan tingkat kunjungan wisata pada tahun 2020 mendatang bisa mencapai angka 4,5 juta wisatawan. Untuk bisa merealisasikan target tersebut, maka persiapan matang pun telah dilakukan, mulai dari menggiatkan promosi wisata hingga menata destinasi wisata yang terdapat di Nusa Tenggara Parat. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Parat menargetkan angka kunjungan wisatawan pada tahun 2020 mendatang sebesar 4,5 juta pengunjung yang akan berkunjung dan menikmati berbagai destinasi wisata di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Untuk mewujudkan target tersebut, pemerintah daerah harus mempersiapkan diri dengan melakukan penguatan di bidang sumber daya manusia maupun destinasi wisata baik dari segi keamanan, kenyamanan hingga kebersihan lokasi wisata yang kerap dikeluhkan. Selain dua hal tersebut, upaya lainnya yang juga dilakukan yakni membenahi infrastruktur, guna mempermudah konektivitas para wisatawan menuju destinasi wisata yang akan dikunjungi. Pemerintah Provinsi juga sudah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Kota untuk merancang strategi pemasaran destinasi wisata guna menuju 4,5 juta kunjungan pada tahun depan. 4,5 juta target, sudah kita launching target 4,5. 4,5 juta? Iya. Dengan catatan ya semua kita harus tidak selesai. Misalnya 4,5 itu gimana? Kita sudah strategi pemasarannya ada, penguatan destinasi siap, konektivitas oleh erasi yang kita kuatkan, itu menuju ke 4,5. Dengan adanya sinergitas antara stakeholder terkait pengembangan pariwisata daerah, Pemerintah Provinsi Optimis target kunjungan 4,5 juta wisatawan pada tahun 2020 bisa tercapai.